Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic ditolak masuk Australia setelah visanya dicabut saat kedatangannya di Melbourne. Juara bertahan Grand Slam Australian Open ini dinilai gagal memberikan bukti yang cukup untuk memenuhi persyaratan masuk ke Australia. Djokovic yang tiba pada hari Rabu dan ditahan di bandara beberapa jam sebelum para petugas mengumumkan dirinya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petenis berusia 34 tahun ini kemudian dibawa ke hotel milik pemerintah setelah kuasa hukumnya mendapatkan perjanjian untuk tetap berada di Australia sampai sidang hari Senin untuk membalikan larangan tersebut. Sebelumnya badan tenis Australia memberikan pengecualian medis untuk Djokovic demi mempertahankan gelarnya di Australian Open 2022. Tetapi masalah muncul setelah Djokovic tiba di Melbourne dan mendapatkan kecaman dari publik Australia. Turnamen Australian Open akan dimulai 17 Januari di Melbourne dan Djokovic telah memenangkan turnamen ini sebanyak 9 kali.